KPU Kota Serang resmi membuka luongan kerja Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk menghadapi pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kota Serang 2024. Sejak dibuka pada Senin 23 April 2024, sudah puluhan warga mendaftar untuk menjadi Panitia Pemilih Kecamatan. Mendaftar baik datang langsung ke kantor KPU Kota Serang maupun melalui aplikasi Siakbah. Pihak KPU Kota Serang menjelaskan untuk Pilkada Kota Serang, kuota untuk PPK masih sama, di mana satu kecamatan dibutuhkan 5 orang PPK. Di Kota Serang sendiri ada 6 kecamatan, berarti membutuhkan 30 orang PPK. Teman-teman, pertama untuk perekrutan Badan Enhok yang kita mulai hari ini, tanggal 23 April, yaitu pengumuman dan pendaftaran Badan Enhok di tingkat kecamatan atau PPK, sampai tanggal 27. Kemudian pendaftarannya kita akan terima sampai tanggal 29 April ya. Kemudian dianjukan dengan penelitian berkas, kemudian pengumuman, dan nanti ada tes CAT. Ada pun untuk syarat menjadi anggota PPK, antara lain warga negara Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi IKTP, berusia paling rendah 17 tahun, memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik. Darma Wijaya, Jurnalis Bantan TV dari Serang memberitakan.